Intro Ini pertemuan keberapa nih? Kelima Kelima ya Dulu kasus apa nih? Endometriosis Berapa cm dulu itu? Tiga Tiga ya Setelah pertemuan keberapa sama sanggah hamil Cuma ketiga ya Lalu sempat gosong burutmu kan? Jerit-jerit kan? Endometriosis itu salah satu kasus terberat untuk program hamil Dan memang cenderung susah untuk hamil Tapi ya Alhamdulillah Gak ada yang gak mungkin di dunia ini Kalau Allah udah berkehendangan lah Dulunya sebelum ada penyakit ini Udah pernah hamil lah Tapi sering dua kali Kalau gak tiga kali keguguran Dan Alhamdulillah ini setelah USG kemarin Di dokter mana? Banyuangi Empat dimensi Bayinya ada dua Artinya bayinya kembar Jadi setelah difonis endometriosis dan susah hamil Dan hampir mustahil hamil Dan Alhamdulillah Malah Allah ngasihnya sekarang dua Bayi kembar Bonus Nah sekarang kan ibu ini Anaknya ini anak tunggal Ibu ini anak tunggal Suaminya ini Yang lagi-lagi Makanya kan ibu selalu ketar-ketil Takut susah hamil Gara-gara endometriosis Tapi saya selalu bilang Bu Kita harus yakin Kak Allah Kita tunjukkan ke dunia Kalau menantu ibu bisa hamil Amin Dan ternyata Allah tunjukkan disini Kalau si adik itu bisa hamil Malah bonus satu Dua bayi sekarang Udah langsung punya dua cucu kan Endometriosis itu Kalau saya bilang itu Neneknya Gista Jadi Gista itu kan Cairan yang menempel di dinding rahim Dia ada lengket Yang menutup jalurnya sperma ke ovu Proses kehamilan itu terjadi Ketika sperma bertemu dengan sel telur Ketika sel telur ini ditutup Otomatis Gak akan ada terjadi Yang namanya sperma Bertemu dengan sel telur Dan gak akan terjadi Yang namanya kehamilan Dan cenderung mengarah Ke yang namanya kemandulan Ini aman Kandungannya aman Bayinya sehat Ibunya juga sehat Nanti kalau udah 6-7 bulan Itu harus di SG lagi Untuk mengetahui posisi bayi Karena dia ada dua Posisinya harus bagus Jadi gak boleh sungsang Dan gak boleh ada lilitan Sehingga proses nanti Persalinan Miring Dia bisa lancar Jadi gak bingung Nanti kalau posisinya gak bagus Saya bantu bagusin Ada lilitan Kita lepasin lilitannya Biar gak susah Untuk overall Kondisi badannya Si ibu oke Kondisi babynya juga sehat 4 bulan ini dia ya Alhamdulillah Kayak mimpi mau selamatan gitu ya Alhamdulillah Mudah-mudahan lancar Sampai proses persalinannya Selamat ibu dan bayinya Mau laki perempuan Yang penting dia sehat Dan sempurna Pas pada pertemuan ketiga telat Jatang bulan itu Iseng Saya coba tes pek Dalam satu minggu itu Saya tes lima kali Hasilnya terlah Dua-duanya Perasaannya ya seneng banget Gak bisa diungkapin Jadi mungkin untuk semua Yang program hamil Pasien-pasien program hamil Baik pasien saya Atau pasien di luar sana Yang lagi program hamil Ketika difonis Memang itu sangat menyakitkan Tapi percayalah Kalian punya Allah Gak ada yang gak mungkin Di dunia ini Perlaluang selalu ada Ketika manusia itu Mau berusaha Sama ketika ada ini Ketika difonis endometris Dan susah untuk hamil Tapi dia bisa buktikan Ke dunia Kalau dia bisa hamil Dan Allah gak tanggung-tanggung Ngasih imat buat dia Dua bayi Gembar Kemarin saya sempat merinding Gara-gara nanya ini sih Karena memang Susah dan mustahil Tapi hanya dengan waktu Tiga-empat pertemuan Dia bisa hamil Jadi tetap semangat Buat semua pejuang program hamil Di sana Ya tunjukkanlah Kepada dunia Kalau kalian bisa hamil Dan bisa menjadi orang tua Pertanyaan bisa hamil Untuk orang-orang Yang program hamil Belum hamil Itu sangat menyakitkan Mungkin sepele Udah hamil gak? Sepele Tapi untuk orang-orang yang berjong Itu bukan pertanyaan sepele Itu sangat menyakitkan Sangat menyakitkan sekali Saya cuma bilang aja Sama adik itu Kita tunjukkan nanti ke dunia Meskipun kamu punya kasus Yang susah untuk hamil Kita buktikan Kalau kamu bisa hamil Dan alhamdulillah bisa hamil Duduk ada di sana Aman ini Airnya hijau mana? Tolong Selamat deh Ijinmu ya Allah Insya Allah Hancar proses persalinannya Sampai selesailah Selamat ibu dan bayinya Jangan menyerah Meskipun Dokter mau vonis kita Gak bisa hamil Itu kan hanya vonisan dokter Tapi kan Wallahualam Semuanya Allah yang berkehendak Jadi Jangan 100% percaya Apakah kata dokter Kita harus tetap Berusaha Untuk para calon ibu Atau pejuang promil yang lain Jangan pernah patah semangat Meskipun dokter Sekalipun itu Meponis tidak bisa hamil Karena masih banyak jalan keluar lain Dan Jangan pernah putus asa Minta sama Allah Ini sakit? Dia hampir zaman Jatuh Bulat terakhir berapa? 250 Dia sebenarnya sudah lama sih Sudah lama terkontrol semua Cuma kan Hidupnya aja yang ribet Pikirannya yang ruat Gak mari-mari Yang berat sekarang bukan penyakitnya Tapi beban hidupnya Artinya kan jantung ini kan juga pengaruh Terhadap pola pikir seseorang Semakin dia ruat Semakin dia banyak pikiran Pada akhirnya jantung berdebar juga Gak stabil juga Pada akhirnya ya Mau gak mau memicu penyakit lama Yang dia udah sembuh Pada akhirnya jantungnya pun mulai Bermasalah kembali Ketika dia ada masalah yang gak Selesai-selesai Ini jantung dan bola Dulu mau dioperasi jantungnya Tapi yang mau bilang gak Gak jadi operasi Nih Ketik jantung Satu lagi Bonus satu Taimbui THR-THR Diskon Promo Oh dia penyembatan Dan dia harus operasi dulu Dan alhamdulillah kita bisa mengganggankan operasi Pemasangan ring jantung dia Irama jantungnya aja deh Yang belum Belum oke Mungkin karena ada satu Trouble lah Masalah di hidupnya Gak tau masalah apa Mungkin bukan ruang lingkup saya Udah untuk masuk ke masalahnya Itu jantungnya kayak pasien sebelumnya Dia penyembatan Penyembatan Udah pernah di SIO Udah pernah masuk ke masalah Udah bagus Udah bagus Semua udah gak ada masalah Di penyakit Gak ada masalah di penyakit Tanda kutip gitu Ada masalah di Hidup dia Pada akhirnya penyakitnya udah selesai Yang berat itu bukan penyakitnya Bukan hidupnya Masalah pasti ada Dan manusia itu diciptakan berpikir Karena diberikan si otak yang besar Tapi kalau sumpah sama pikiran itu Mau jadi penyakit ngapain Tau ngeki Bonus tuh Embui THR tau Promo Embui Kalau jantung jelek tau sendiri Kalau saya gak berani dibikin gini Dia memang jantungnya udah mulai bagus Cuma ketika ada trouble di masalahnya Ruot Mau gak mau itu mengaruhi ritme jantung dia Kalau sekarang kan orang kebalikannya Ruot dengan gak adaan Terkadang ekspektasi gak sesuai realita Terlalu berhayal dan bermimpi Tolongin Bonus Imbun Air tolong Nah Salawat Ijinmu ya Allah Ya sembuh siap Insya Allah jantungnya tanpa ring Kalau kau pasangan ring Itu kan dipasang satu atau dua Sambamanya Untuk ngelepas itu gak bisa Nambah Iya Ketika full ring Gak bisa ditambah ring lagi Pada akhirnya tindakan Jantung terakhir itu namanya Bypass Nah insya Allah ini gak jadi ring dan sembuh Amin I'll always be happy Positive thinking Yang terakhir selalu berbuat baik Insya Allah lancar hidup kalian semuanya Ya baca salawat Saya ambil batunya Ijinmu ya Allah Agak predikit Sampai jumpa